hai oke semuanya teman-teman selamat datang kembali di live stream Thaisnob yang sebuah bohong pasti kelantan masih bareng saya Rizky Aji welcome to the club nah di sana kali ini kita sambil ngobrit sambil ngerakit ya teman-teman ini kita akan ngobrit sambil ngerakit tersedia juga selain di youtube ya saya juga live di tiktok di gt saya juga live di tiktok teman-teman bisa langsung aja subscribe channel youtube saya Thaisnob ya itu juga lagi live kalau misalnya teman-teman pengen dalam mode yang lebih luas ya penampilannya gitu nah buat teman-teman yang di youtube juga silahkan like dan komen di tiktok saya di youtube saya jangan lupa follow juga tiktok saya di Thaisnob begitu teman-teman oke di kesempatan kali ini saya akan mencoba merakit unboxing dan merakit Spin X Mark 2 sama sebenarnya yang kedua kalau nanti waktunya nyukup ya belum sampai buka itu saya juga akan unboxing ini cyclone magnum dan merakitnya teman-teman tapi kalau misalnya ternyata nanti keburu buka puasa ya buat saya cukupkan live streamnya gitu ini hari senen ya buat teman-teman semua yang baru pulang kerja selamat datang di rumah dan ya langsung aja kita unboxing Spin X Mark 2 nya sebelum kita unboxing mungkin kita akan review dulu kali ya box nya yang pertama ini Spin X Mark 2 dia bertipe pro ya kalau pro berarti dia dual shaft entah itu MS Chasis ataupun MS Chasis gitu teman-teman nah disini terlihat Spin X Mark 2 nah terus kemudian yaudah sih ini original time nya terlihat ya dari bungkusnya ataupun box nya itu ada 2 bintang disini ada kayak label SNI gitu teman-teman berarti ini tuh ya original time nya kemudian disini bisa lihat baterai apa namanya dinamanya itu apa dinamu Mabuchi dual shaft harga berapa bang itu ini kemarin saya dapat di harga 180 ini MS Chasis ya teman-teman nah teman-teman kalau misalnya mau beli di e-commerce yaitu teman-teman bisa cari item number itu 18631 ya teman-teman kalau di Jepang itu harganya 1000 yen 1000 yen itu berarti sekitar 100 130 ribu ya kalau misalnya dikonversi yen itu kan 130 rupiah satu yennya itu bang coba habis halo bang raise vlog halo bang raise vlog ini saya juga di youtube ya di YT jadi selain di youtube saya juga live di tiktok biar semua follower dan subscriber saya itu kebagian nonton live ya itu salah saya sorry sorry ininya belum edit ini harusnya itu bukan udah deh menurut ngering gak ading setelah saya lupa ngedit judul ininya judul live streamnya langsung aja kita unboxing ya teman-teman setelah kita review tadi boxnya kita unboxing kita akan dapat apa aja tadaa yang pertama kita akan mendapatkan ini dia body spin x yang unik banget btw ini spin x mark 2 ya teman-teman bukan spin x pertama karena ini mark 2 berarti kita akan dapat juga chassisnya itu ms chassis ini gearbox dan bumpernya ya kemudian nih dia chassisnya kita dapat ms chassis berbahan abs ya teman-teman ini dia abs kemudian sini dapat bannya bansmol berwarna kuning kuning stabilo ya dan kita juga akan dapat bansmol ini ya soft dan ini dia gearnya kita nah ini enaknya si spin x itu dia dapat gearnya itu gear 3,5 bening 1 teman-teman jadi gear yang speed ya yang kenceng kalau biasanya kan kita kemarin saya unboxing shooting protester ini dapat gear yang 3,7 bening 1 yang warna biru oke itu dia setelah kita akan dapat ini dia manual book dan warning paper sudah sih itu itu aja oh sama stikernya lupa ini dia stiker khas spin x mark 2 milik mtoki cimikuni ya teko cimikuni oke langsung kita lepaskan semua dari runner-nya teman-teman tambah dari chassis dulu kita lepas dulu dari runner-nya ini buatan 2005 ya chassisnya 2005 kayak copyrightnya Tamiya kita harus lepas dulu bismillah kemudian akan keluarkan juga ini mesin-mesinnya ya gear-gear nya ini dia dapat dinamo dual shaft ini terminalnya welcome the meat namanya the meat dong ini juga kita kalau yang si spin x mark 2 ini kita dapat pertama ya ini kita dapat 2 pinion gear berwarna ungu terus kemudian dapat roller plastik diameter 17 mili terus dapat gear-nya ini 3,5-1 dan spur gear the meat ngaburit bang yep betul dia betul banget ngaburit nih kita akan tata dulu tata ngaburit ngaburit sambil ngerakit join from your short videos alright nah ini dia gearbox dan bumper bampernya saya juga baru mencoba fitur dari tiktok live studio ya by the way jadi mohon dimaklumi jangan lupa tap-tap layarnya ya guys di tiktok ada 5 orang yang lagi nonton ini bodinya berwarna khas biru milik pinx ini dia keren banget nih warna birunya kiclong koha saputri mau rakit 2 mobil betul cuma semoga si nyampe ya waktunya sampai buka puasa nanti satunya ini siklon magnum grace nya kita singgirkan dulu karena kita gak mau pake karena ini tuh mau dibuat panjangan katanya jadi kita gak usah kasih grace biar gak kotor 8 viewers langsung hello welcome to my stream jangan lupa tap-tap layarnya oke backspeeder rakit gak bang belum sih tapi rencananya mau ngerakit walaupun udah ada sikitnya tapi backspider yang super one kalau ini saya gak display mobil lah temen-temen jadi cuma fokuskan ngerakit aja ngerakit di sini ada lima orang di YouTube ada lima orang yang sedang nantan thank you wah tulisannya Arab nih following me thanks for following me guys jangan lupa di tab-tab layarnya right terdapat ini buat nanti di countergear-nya jadi kayak busing tapi plastik protose berjb bang nyusul ya belum punya kitnya soalnya itu termasuk kit yang mahal bang angga protose berjb menyusul ini motor supportnya buat MSasis yang kayak tercangkau itu protose ber-evolution sih bentuknya nah ini dia busing-busing ya 10.000 dari Joena pesan buat war takjil Wah shaloh thank you banget Joena Hai udah nge-give hahaha siap-siap-siap buat takjil nih let's go nah sekarang kita bakal lepas bodi dari runner-nya ya temen-temen ini tepul-tepul nih nah FY aja kalau Spin X Mark 2 itu saya belum pernah nonton di animenya sih ada Spin X Mark 2 ya karena setelah Spin X pertama itu kit yang keluar adalah Spin Cobra temen-temen Spin Cobra sebenernya ada sih itu belum tak rakit tapi nanti buat bikin konten video offline aja kali ya karena pokoknya saya itu akan live rakit kalau misalnya ini udah ada di video saya makanya yang belum ada di videoku itu nanti tak rakitnya itu spesial kita bikinin video konten gitu temen-temen jadi yang belum terakit-takit itu nanti akan jadi video atau VOD video on demand yang buat konten video gitu loh buat konten video mingguan tapi kalau misalnya yang kayak udah pernah terakit ini kan Spin X Mark 2 itu kan udah pernah saya rakit ada di video saya video lama saya makanya ini tak bikin live aja gitu kalau yang udah pernah terakit tak bikin live biar apa? biar biar ada engagement aja sama subscriber gitu loh kalau ada yang mau sharing, ada yang mau diskusi silahkan komen-komen aja di bawah nanti kita bakal sharing bareng ya gitu yang bisa saya jawab, saya jawab yang ternyata susah dan saya belum jawab berarti saya belum punya ilmunya gitu aja simple kita main Tami itu bukan buat pusing-pusing ya main Tami itu buat nostalgia dan buat seneng-seneng aja sih temen-temen gitu setuju gak temen-temen? setuju gak? boleh ini sambil ngaburit ori Tamiya bang ini yep original Tamiya tahunya dari mana? nah ntar saya tunjukkan nih disini kan ada nih pokoknya kalau disini tuh ada kayak keterangan pembuatan bahannya itu berarti dia original Tamiya temen-temen yang mana nih? nih terus disini ada kreditnya buatan Tamiya temen-temen berapa gitu tadi di runner-nya ya terus yang kedua ini disini ada nih kreditnya Tamiya 2009 gitu Sonic mana bang? Sonicnya ada di apa namanya di atas lantai 2 ini mohon maaf banget ya buat temen-temen yang kayak request pengen pengen lihat barang mana-barang mana saya lagi gak display disini karena ini kayak pengen rakit dulu aja ini di lantai bawah saya gitu jadi mohon maaf sekali tidak bisa menampilkan display-nya atau nanti saya ambil sih nanti saya ambilkan enjoy the streaming dulu ya temen-temen ya nanti ada sesinya yang kayak pengen pengen nantan-nantan yang lain nanti saya ambilin dulu deh wait wait for a few minutes selamat menikmati nih Sonic welcome back again temen-temen mantep pas kecil cuma mampu beli oldie sekarang udah bisa beli oritamia sama banget saya juga dulu pas kecil oldie nih kalau misalnya tadi yang mau tunjukin Sonic mana bang nih dia kalau hari berapaan bang ya itu udah dijawab 200an lah dapet bang ya betul kalau STB kayak gini tuh nih saya kemarin dapet funger Sonic itu 210 ribu sekarang karena produksinya udah kayak banyak ya sekarang mungkin harganya 180 180 90an lah 200an lah ini Sonic sabar Sonic Max Sonic sorry Sonic sabernya ada di lantai 2 sorry nggak saya tampilin karena saya capek harus belak-belak naik turun naik turun terus ada rencana tes run Hurricane Sonicnya nggak mas kayaknya nggak sih karena itu tuh punya temen minta dirakitin akhirnya saya rakit dan udah tak balikin ke yang punya gitu gitu mas Cahyono Kongko nah itu Sonic jagoan gue waktu bocil jagoanku waktu kecil itu bukan Sonic tapi sebenarnya Magnum cuma setelah ada Neo Trader ZMC saya tuh ngefans banget sama Neo Trader ZMC temen-temen kita pasang eyelet ya ke dalam busing ini ini ada yang komen di tiktok dan ada yang komen di youtube bagi temen-temen yang pengen nonton dengan kualitas yang oke dan tinggi dan gede layarnya itu bisa nonton di desktop youtube tapi buat temen-temen yang kayak sekarang lagi ya megang hp aja gitu silahkan temen-temen bisa cek di youtube tabnya snoop disitu juga saya online disitu tapi saya gak dagang ya again saya gak jualan jadi jangan minta bang keranjang kuningnya mana bang saya gak dagang gitu saya gak dagang jadi gak ada keranjang kuning rafa ir aku kembali let's go tuh ntar saya nih bakal rakit cyclone magnum tapi nanti ya setelah ini semoga sih nyampe ya sampai sebelum buka gitu kalau misalnya ternyata udah azan mahrib atau udah buka puasa tapi belum kerakit ya mohon maaf banget buat temen-temen perakitan cyclone magnumnya saya tunda dulu gitu ini pasang eyelet dulu ke dalam ini ya bampernya ini MSHC itu unik karena bampernya itu terpisah temen-temen karena dia menggunakan sistem penggerak tengah atau dual shaft seperti ini nih dinamanya itu kayak gini tamiya apa bang ini spin x mark 2 by the way ntar jadinya kayak gini ntar jadinya kayak gini iya alright lanjut kita pasang mesin tengah ada chassis MA yang jadi satu chassis sama dampernya betul bang firman saya juga ada chassis MA itu ada di vt-vt saya di video tiktok video tiktok saya cek aja ya begitu rapih-rapihkan dulu kali ya terus kemudian kita spurgirnya mau dibuat apa bang SD atau STO itu ini karena ini tuh sebenarnya punya temen yang minta dirakitin katanya tuh semua mau dipajang bang lebaran beli tamenya bang gas beli 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 saya pernah bikin spin x mark 2 itu side dumper kayaknya udah pernah bikin videonya deh di youtube 12 ribu dari kaira pesan udah ada takjil belum bang entar kalah war haha thank you kaira udah support udah ada belum ada belum ada sih udah sih kemarin udah beli sebenernya niatnya tuh beli buat temen tapi dilalah temen saya itu gak jadi nginap akhirnya takjilnya masih utuh lumayan lah buat stop harga berapa bang kalau spin x mark 2 itu di angka 170 180 sampai 200 lah tapi kalau spin x yang lama yang spin x pertama itu kan dia pakai pakai super one saya ada sih di atas dia tuh harganya udah mahal banget ada yang sampai 600 ada yang jual 1 juta gitu-gitu kita balance lah balance lah ya nih oke dinamo setan beberapa enggak tahu saya gak pernah beli soalnya sekarang dulu tuh terkenal ya dinamo setan dinamo cokin gitu-gitu kan ini FYI buat temen-temen semua untuk sekarang itu regulasinya gak dibolehin pakai dinamo selain dinamo tamiya kalau misalnya di kejuaraan tamiya ataupun event tamiya lomba tamiya lah yang diadain sama tamiya itu jadi dinamo itu harus cycle dan harus original tamiya bahkan ganti brush aja gak boleh gitu 10.000 dari Kaira pesan yakali takjil kemarin dimakan siap-siap terima kasih Kaira ya kan takjil kering jadi suruhnya bukan itu tuh kayak makan kering sih jadi mungkin bukan bisa gak gak bisa dikatain takjil kali ya ada juga di kulkas sih sebenarnya ini ini udah balance lah ya udah enak dilihat gak ok kita kencangin lagi aja nih udah enak oke nextnya kita akan masuk ke pengguna ini pemasangan nah kalau misalnya MSasis yang model ini tuh dia gak ada namanya apa ini terminal supportnya temen-temen jadi dia itu langsung klik-klik saja gitu ini kayak gini mas gak ngulik MSasis buat STB-an di Youtube saya cari masih jarang soalnya lho susah sih MSasis bikin STB itu kayak yang susah karena settingnya itu saya pernah bikin STB pakai ini SpinX Mark 2 juga STB itu berat bang karena apa ya gak tau ya susah gitu loh settingnya tuh susah tapi coba nanti saya reset-reset ya ulik gitu kira-kira bisa atau enggak gitu Randy bagus Mark 2 emang misah gitu ya bang road depan belakang iya misah karena dia pakai MSasis nah MSasis itu bisa pakai bumperless juga gitu ini biasanya itu dibikin STO-STO ini tuh kalau STB itu kayak jarang gitu karena dia pakai penggerak tengah kan jadi alhasil terpisah-pisah bumpernya bisa juga beli yang bumperless yang ini tuh gak ada butukan rollernya kayaknya di video saya itu yang build MSAS suspension enaknya MSAS itu dia bisa dibikin suspensi temen-temen bitway jadi kayak ada shock breakernya berarti masih gampang setting MSasis betul betul masih gampang MS karena MS itu kan bodinya lebar gak kayak MS MA itu bodinya lebar gak kayak MS ya MS itu kayak terlalu kurus saya pernah STB Pro pakai MSL mayoritas pakai kiri 4 banding 1 oranye biru oh iya bisa cuma kan lajunya gak genteng-genteng amat ya tapi ya kalau buat stabil gak apa-apa sih next kita akan bikin dash kaki langit bang dash kaki langit dash kaki langit dash yan kuro nah ini nah ini enaknya kalau 2 save itu kita dapetin ini kayak ya kecil tapi kayak berguna gitu loh buat masang pinion gear dash kaki langit itu apa ya dash kaki langit itu seri dash yan kuro bukan wah mantep itu mas yanuar pernah bikin MS bikin STB Pro ntar coba deh saya ulik deh kayaknya menarik ya bikin STB PNP atau STB Max Tune itu pakai MS kayaknya menarik nah coba saya ulik ya thanks banget buat masukkan ya nah tinggal pasang motor supportnya teman-teman ini saya lambat banget ya progressnya pembuatannya ya sorry gak tau ini ntar magnumnya nyampe atau enggak ray kiri pink spesial boleh dicoba mas karena rollnya pakai yang 13 ban hard juga lumayan oh dia MS ya ray kiri ya saya malah baru tau taunya ray kiri itu MA kalau MS coba deh nanti deh oke oke menarik menarik nah kita coba cek dulu nih pemasangan apa namanya nih pemasangan terminalnya pas gak gitu jangan-jangan gak pas kan bahaya tegangan tinggi guys ya ray kiri yang pink spesial MS oh alright tuh nyala gak denger gak nih dinamanya muter tuh oke oke siap thank you mas cahyono coba nanti saya ulik ya MS dijadiin STB Pro kayaknya menarik guys sepertinya menarik patut dicoba isin keluar bang oh iya thank you bang rafa udah mampir di channel saya kalau bodinya polikarbonet diwarna-warnain enak ya gecet saya suka tuh kalau dapet polikarbonet karena ngecetnya itu kayak lebih fleksibel gitu ngabubures besok deh mas damar ayo mas ini STU rookie loh kayak gini apa jenengnya tracknya udah ganti STU rookie mas saya sop ngabubures kita ngeresti nyoba track STU rookie ini gak lirah pasang aja temen-temen kan dapet terus tinggal kita pasang girnya 10 ribu dari risem 4 pesan mau nyiapin buka malah lu lagi liftnya where aja deh buat bukaan asik mau nyiapin buka dong let's go thank you thank you sempetin hampir dulu ya sebelum buka ya hehehe worth a chill guys ini di tiktok itu juga rame nih yang nonton total udah 400 bang itu bandnya soft apa super hard soft bawaan dari sananya itu soft bang ya kita pasang aja masih bingung mas bedain regulasi STU rookie sama bimax sama aja sih sebenernya cuma kalau STU rookie dia boleh pakai hanging kalau bimax kan dia cenderung kayak saya damper cuma pakai regulasi karbon aja full karbon gitu sih gak ada yang signifikan guys omelulom banget yang kelihatan larkota wih di luar kata terus let's go kalau dijual berapa bang harganya saya by the way saya bukan penjual ya tapi kalau misalnya saya sih gak bakal matok harga kalau misalnya ini sesuaiin sama pasar aja tapi paling rakitnya aja meh suspensi versi 2G kira kita enggak mas ini titipan kok jadi pengen dibikin cuma buat dipajang contok wah MS suspensi itu aja belum habis mas masih menyenangkan wingi semifinal semifinal nyaris nyaris sampai final baterai yang cocok berapa sih ya oke kita akan coba tes dulu apakah menyala bangku kalau bang yang rakit kan buat perlombaan kena berapa bang tergantung mau rakit yang gimana sih kalau misalnya saya damper biasanya itu habis ya kalau full original pakai FRP biasanya saya damper itu sekitar mungkin 1,5 lebih lah kalau pakai B-Max kalau pakai FRP carbon ori itu buat partnya aja udah habis kayak 2 jutaan gitu kalah nopo gue kal kemarin aku kan kayak ragu-ragu pakai baterai 1,3 kalah kenceng kapan-kapan live racing upgrade-nya siap single iya betul ccct baru berdua baru berdua gila udah jadi nyala semburna tapi enak loh sebenarnya cuma aku kayak pengen sebenarnya pengen memaksimalkan baterai potensi dianek di track kayak gitu tuh baterainya berapa maksimalnya kemarin kemarin ragu-ragu loh mas akhirnya kalah kenceng remnya terlalu pakem juga sih kalau live race upgrade-nya siap dicoba ya soalnya agak ribet sih kalau live sambil ngerest apalagi kan itu di tempat umum ya pertama berisik yang kedua ya semoga sih bisa punya track sendiri ya teman-teman berharap ayo dong ayo dong nge-give dong biar buat beli track dong berharap oh ya lupa ditulis catet baterainya siap bingung rata tulis soalnya jadi kayak aduh tadi tuh 1,3 kan kemarin 1,35 itu kayak terlalu liar aku belum belum apa belum anu ya kayak masih kaku aja long setting remnya terus akhirnya tapi naik 1,3 1,33 volt aman nah karena cari aman kalau kenceng nyebelin semi-final lolos 3 lap tuh tapi kalau kenceng kalau super tuh resnya pake charger apa mas pake skrc nc 2200 eits kesepil saya nanti mau bikin video baru unboxing charger baru pake skrc nc 2200 1500 terus terus skrc nc 2200 ada di videonya di unboxing sama review lokasi mana bang di semarang bang saya semarang domisilinya tapi aslinya itu berbes ngapak saya oh bert oh bert udah lama gak ketemu bert oh bert sw halo kenapa bert sibuk apa bert kok lama gak main aku kemarin pake eh bert kemarin aku main stb pnp itu aku pake kit kayak punya mulu AR tapi tak kasih bodinya ini terdiri set MC mau beli spot tapi gak jadi jadi keren buat kemarin kabari kalau neng obornya siap kayak ini gak besok lusa mas aku mau nyoba track hstr rookie ini saya gak masukin dulu karena nanti mau saya kasih sticker dulu roller businya abis waduh boros banget kita kunci nih pengennya sih rest siang nah tinggal kita masukin aja nih ini juga saya gak bakal eh sulit amat gak bakal pasang permanen dulu karena mau tak kasih sticker ya 3 3 4 tahun main kok ini susah skrc200 pakein adapternya yang 3 ampere punya skrc200 enak banget tambah padet isinya saya udah coba wow iya kah aku ada dua-duanya ntar cobalah ya ambil cutter dulu bukan cutter buat tapi emang itu gak bahaya mas cahyo maksudnya tetep compatible gitu jadi untuk bersin-bersin kayak gandam itu temen-temen bersin-bersin sisa-sisa dari runner ini kita pake ini pen cutter biasa kalau anak-anak gandam pake ini ini agak merepotkan ini nah jos maskulin join halo welcome to my stream kok enek gak besok katulusa saya ke track lama buat ini nyoba track STO ya aman mas pakein kipas aja saya dapet saran dari senior emang lebih patut oh gitu ya ntar cobalah yang jadi pertanyaan yang jadi problem itu saya agak kalau pake kipas itu kayak bising gitu loh ini dia udah jadi temen-temen siluetnya kayak gini lucu banget ya finaxmark itu stackernya nanti akan saya pasang setelah terawih kali ya karena saya tuh kalau mau masang sticker butuh ketenangan dan butuh fokus ini ada broken G udah tak warna putih by the way ini ada victory magnum yang udah saya ambil-ambil dari atas lantai 2 oke yang memenuhi nostalgia itu spinax gak canon di anime nya ya makanya bird aku juga spinaxmark 2 itu gimana ya berlima 17 nih temen-temen sebenernya pengen ngeraket cyclone magnum juga sih kira-kira nyampe gak ya bro tunjukkan lagi spinax 2 mana tadi dari Malaysia seluruh Malaysia halo negeri jiran salam dari Indonesia saya aslinya jawa jawa-indonesia iya oke ini belum rapih ya ini spinaxmark 2 by the way jadi bukan spinax pertama perasaan dulu ada cyclone magnum menang kok ada lagi ya bird ini tuh titipan jadi pengen dirakitin yaudah lah sekalian tak kontenin aja masih kok masih buat balapan itu cyclone magnumnya spinax kalau di custom memang roar iya betul spinax itu keren parah saya simon dulu ya 3 danger di air enak iya barat kemarin itu lolos sampai bab 3 di tikuman terakhir malah kelontang oke selanjutnya kita akan coba unboxing cyclone magnum kayaknya sampai unboxing aja terus kita bro kamu ada spincobra ada tapi di box wait saya ambilkan tapi ini nanti buat konten selanjutnya saya ambilkan saya ambilkan ya ke spill dah itu ininya skateboardnya aku pakai artemanku bodice MC dapat BTO 21 wah iya merasok itu udah nyobain track upton belum belum mas jauh banget belum sempat main kesana nih spincobra nih belum tak unboxing ntar bikin konten aja kali ya buat di upload di youtube oke kok yo live bareng iq asli ngabuburit ngabuburakit yuk ngabuburakit fma nya gak pernah buat trace apa mas fma nya patah jadi udah patah ininya bagian sini kemarin tabrakan kelontang sih lebih tepatnya terus nabrak besi patah poal jauh hemaz iya jadi karena sebenarnya daerah kayak lebih deket sebenarnya gejah mungkur ya jadi kalau mau gp kalau mau upton itu jauh harus kemijen dulu kan gitu akhirnya aku ya kalau main di java mall aja jarang-jarang sekarang kok yo lebarang ini asli ngabuburakit oke ini kita masuk ke unboxing yang kedua yang pertama saya klon magnum ini juga titipan ada yang nitip minta dirakitin bang oke saya rakitkan ini saya juga gak tau ya padahal enaknya tamnya itu pertama dipasang rakit yang kedua diupgrade gitu jadi yang ketiga dibalap tapi ini tuh katanya minta dirakitin yang bagus mau dipajang gitu katanya karena udah beli sebelumnya kan ada magnum sabar terus ada victory magnum dan ini cycle magnum fm proken jen dari aslabel sekarang 20 iya lu udah punya udah tak chat torah putih kenapa air chassis kurang dipakai balap ya sebenarnya air chassis itu enak dibalap tapi STB syaratnya buat STB saat lagi meta banget itu mas STBA pakai FMA broken G iya sih saya juga ada broken G black special itu masih SFM karena di semarang di bennet akhirnya gak kita pakai bang kenapa ya orang jarang balap pakai broken G sama spin cobra spin cobra itu bodinya gak enak buat balapan karena ada sayapnya jadi gak bisa dipasang damper susah lah bisa tapi susah mengganggu gitu broken G juga sama kalau dibikin apa namanya kayak STB sering broken G itu tapi kalau kayak udah damperan sasisnya eh bodinya udah gak enak buat main damper gitu oke eh belum di review dulu nih seperti biasa oh ini made in japan guys ini made in japan terus cyclone magnum ini SNI ini kalau temen-temen nyari di e-commerce item nomornya ada 19 4 4 0 seharga 1.100 yen speed speed spider ada di atas tapi dantai 2 itu big spider super one tapi itu gak ada deck udah gak pasang stickernya udah gak nempel kita akan ini air chassis by the way ini enak banget buat STBN kemarin saya menang juga pake kit cyclone magnum itu karena berang 90an betul kita langsung unboxing saja pertama pertama nah ini ada langsung kita dialapkan dengan medium soft kalau di tulisan ini large dia ya teman-teman large dia adik-adik terus kalau ngabuburit res gak bisa baca komen bang ya betul kalau res gak bisa baca komen makanya nih ya tak notice nih bagi yang kalau yang paham mekanisme left ya kenapa kasih obrit itu garis karena nanti gak bisa besok komen belum gak apa sih nanti dikata sombong apakah CMC akan langka dalam tahun 2025 mungkin tapi sekarang lagi banyak banget kit nya nih bodinya itu harganya sekitar 60.000 ya sekon magnum itu itu udah ada suara-suara menjelang buka gitu loh temen-temen terus kita dapet ini sasis air ber bahan ABS look at that nah ini salah satu tanda bahwa ini adalah Tamiya Ori adalah dia ada ini keterangan pembuatan bahannya aku masih ada bird belum tarakit CMC sekarang harganya 200 sampai 300 ribuan nih ini dapat 5sbok warna hijau ukuran medium juga terus ini dia kita dapat wah ini gearnya gear super speed berikutnya ini biru orange 3,7 banding 1 dan kita dapat bidang SMC motor kemudian ini dia gearboxnya warna biru sama tapi punya aku plastik buat nge-cover bodinya kayak penyok-penyok kayaknya kurang lama aku hahaha dapat warangnya pas dulurganya sejuta ya buat ini airtasis dan selanjutnya kita akan dapatkan ini sticker ataupun decal magnum khas berwarna biru merah putih dan disini ada manual box dan warning paper nih bocil-bocil di bawah 3 tahun gak boleh ikut mainan jangan dikasih main right sayang Tamianya sayang Tamianya dan bahaya juga buat anak kecil buat umur di bawah 2 tahun just info CMC masih ada yang jual 188.000 di toko ijo tapi PO iya tadi aku juga lihat 188.000 kok murah banget ternyata pre-order kemarin saya lihat di unicorn itu 275 tapi itu menurutku kit paling worth it sih karena semuanya karbon dapat easy lock lagi itu menyenangkan sekali itu inactivity detected in your life complete verification in live studio with 5 minutes go live studio oke kok aneh ini kenapa nih ada kok saya beraktivitas coy nih aneh banget nih titak live studio coy padahal saya lagi rakit-rakit dan ngomong disangkanya gak ada aktivitas suara saya dengerin udah bed saya udah PO 5 emas lumayan buat stop waduh kesetenan sih beli 5 tapi gak apa-apa saya juga sebenarnya pengen beli banyak-banyak gitu tapi buat apa gitu tapi gak apa-apa sih kalau obat koleksi karena seneng kan saya juga karena itu kitnya enak banget loh temen-temen kita dapat bodi karbon dapet easy lock karbon dapet velg karbon bannya hard berwarna merah dompetku menangis mendengar membeli 5 bird oh bird narko udah datang wah seneng banget tuh punya 5 sasis karbon let's go saya kemarin itu main stb murni tabrakan sasis karbon patah menangis oh ini ding kitnya ini nih saya lem karena patah tabrak ngenceng iya iya redrizar mc sasis karbon katanya pernah ada importer cmc one satu kontainer gede masuk laut weh dapet info a1 nih obert temenku bilang gini sponsor punya rumah dari karbon orang mana om orang semarang tapi aslinya dari brobos bang macam mana yang kalau motor tune dash kalau di custom memang motor atau dinamo itu akan bertambah kenceng gak apa di breakin namanya kalau gitu om bang sakit tapi tidak berdarah sasis karbon patah betul bot stock damperan mas udah gila harga sfm karbon sekarang yoo sfm karbon itu yang apa yang non MIG harganya tembus di 700an yang MIG udah 900 ribu gila sih pusing mahal sm karbon iya kak emang dinamo itu kan bertambah laju betul kalau di breakin kalau breakinnya jadi itu tambah kenceng oke ini dia udah saya keluarkan semua tapi karena ini udah mau buka ya jadi kemarin saya gak sampai rakit cuma saya lepas lepas dari runner nya buat temen temen yang udah nonton dari awal sampai sekarang thank you banget siap siap buat berbuka puas ya temen temen saya copot sampai sini aja saya punya 5 sfm ori besok mau buat konten soalnya beli di toko berbeda saya damper mau waduh mantep sok lihat di tukang plagiat namanya akun itu bisa ditonton kontennya saya ada terlihat di satu FYP ini saya lihat dia punya temenya guna dinamo setan emang emang laju loh iya dinamo setan tuh udah gak boleh dipakai kalau di kejuaraan reguler biasanya pake tergantung kelasnya bang bisa pake tune series atau dash series tergantung kelasnya regulasinya kayak gimana sakit tapi tak berdarah CS karbon patah ya akhirnya tak museum kan sekarang buat panjangan aja itu gak apa-apain dari Thailand ya Thailand dia buat biasanya buat NASCAR atau kalau mau Tamiya pakai dinamo kelasnya NASCAR ya pakainya buat slup dilarang di ini apa kayak kejuaraan-kejuaraan resmi Tamiya karena regulasinya itu gak ngeboleh pakai dinamo selain dari Tamiya cuma sekalian 12.000 dari Joanna pesan setengah jam lagi buka bang siap-siap takjilnya oh siap thank you buat Zona yang udah support nge-give nge-give siap habis ini saya udahan cuma lepas ini dari runner-nya doang habis itu kelar live-nya karena mau siap-siap buat bukaan laser seris kapan nih mas asik lord spirit gimana nih kit kitnya udah mahal banget sekarang digoreng abis-abis gara-gara buat STB itu sekarang lagi meta kalau guna dinamo itu kalau ditahan emang boleh patah tulang bang bukan main laju dia punya tim ya betul makannya harus pakai ini safety buat ngalangin ntar lah laser series menyusul ya pengen langsung ini lord spirit tapi kok harganya sekarang udah ngotak ini dia busing-busing plastiknya kita potong satu-satu udah 600 ribuan lord spirit lord spirit namanya dibully gak tuh harganya mahal banget sekarang soalnya itu pertama gak ada kenangannya ya kedua buat balap itu ya buat STB original tapi itu masuk list list nanti lord spirit let's go makannya dukung channel ini biar bisa boleh lord spirit oh itu ada ya oke oke siap siap nanti coba lihat adsense tembus bisa tuh beli-beli-beli barang-barang tidak berguna lainnya mas lagi ngaburit ya betul kita ngaburit ngaburit sambil ngerakit oke masih kirim ke Jakarta kalau saya tinggal di penyubangi oh di penyubangi oh di di Jawa Timur gimana tuh tamiya rame gak di Semarang relatif sepi sih Jogja yang lagi hype banget bye ngikutin manganya laser series juga susah hampir gak ada yang translate oh iya karena mungkin gak laku sih manganya maksudnya gak bukan gak laku ya gak hype gak hype di Indonesia jadi 13 FM mig3 jowie mig dash sama mip marin beli pen enam retamnya diadu di jt ters jordan ters oke wah mantep tuh ntar coba lihat ditunggu kontennya abang kyuh mas seh ini 10 menit lagi gak sih buka belum ya bukanya jam berapa sih hp kemana terus he tän teng 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 buat teman-teman yang tanya backgroundnya apa itu judulnya English Garden itu free dari youtube library emang menanangkan sekali ini musik ini masih 6 orang yang menonton guys thank you di youtube ada 6 orang di tiktok ada 8 orang oke ini dia teman-teman untuk live saya kayaknya bakal selesai disini buat teman-teman semua yang udah sharing, saling sharing udah komen-komen di bawah dan udah support thank you banget buat di youtube ya mas Yuniar, mas Cahyono, mas Arjuna, Kaira terus buat Doryaki Mental Portal AIMA mas Damar ya Rafa IR dan tadi yang nge-gift ada Joyna, Risma terus ada Faira thank you banget loh udah selesai ngobrit sambil rakit amunya udah selesailah ini udah jam 5.38 jadi ya itu aja teman-teman thanks for watching ini udah selesai ini saya selesaikan dulu cuma sampai di pemotongan kit dari runner-nya nanti akan saya lanjut mungkin setelah traweh ya tapi gak nge-live karena udah live sekarang kan buat teman-teman yang udah support channel ini thanks banget dan jangan lupa like strip ini diserti aja kalau gak suka like kalau suka tukang laget ada mulu nih koko di semua live menyala abangku ya itulah content creator bang jadi saling support aja bukti mendukung itu dengan komen-komen dan sharing di live-nya orang-orang gitu ya thanks banget for watching saya cukupkan dulu ya karena ini udah mau siap-siap nyari bukaan ya thanks for watching stay safe keep healthy and as always see you until next time wah ini mas Ari ini nge-give pake rose dan cake nasi lemak ya buat buka thank you banget oke ini mau buat STB up ya betul tapi ini udah selesai live-nya karena tadi udah sempet build spin X juga ya yang baru mulai juga thank you banget yang buru masih buru gabung ya mohon maaf banget karena ini saya mau tutup live-nya stay safe keep healthy and so on next time tutup di segmen time ya snoop yang sombong pasti kelentang waalaikumsum warahmatullahi wabarakatuh selamat berbuka puasa buat temen-temen yang udah hmm buka ya kayak di Indonesia Timur dan Indonesia Tengah itu kan udah buka rawali cocok nih bang buat ngoburit anjay itulah ternyata kray sorry ya bang ya tadi aku udah ngerakit satu mobil itu ini spin X mark 2 jadi saya saya itu live-nya itu dari jam setengah 5 ini kan udah mau buka puasa nih jadi saya harus siap-siap nyari bukaan dulu wah di Makassar oke salam buat temen-temen Makassar ya gitu ya di Semarang ini belum buka 10 menit lagi kayaknya itu aja ya saya maaf banget nih buat temen-temen yang masih kayak nonton dan live gitu next bang kurang beruntung aneh oke siap-siap-siap semoga besok beruntung ya Rawal top gifter oke thank you udah nge-gif juga saya cukupkan dulu ya temen-temen mohon maaf banget yang baru gabung stay safe keep on installation next time tetap di segmen lagi dilihat ulang ya tetap di segmen segmen taystub yang sombong pasti kelontang let's go selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati